Selanjutnya dilanjut dengan proses, cara proses perakitan Kyoto disini ada beberapa alat yang diperlukan, pertama ada soler, kemudian timah, timah itu bisa secukupnya saja. Ada double tape atau double foam, satu tang pengupas kabel, penyedot timah yang seperti gambar ini, tang potong, juga obeng. Nah untuk bahan yang diperlukan, perangkat sensor, terdapat 13 barang bahan, pertama kabel biru, 130 cm, terminal krastin 1 baris, pin header female 2 baris, pin header female 1 baris, dan WMOS D1 mini 1, adapter 5 volt 1 buah, kabel hitam putih 130 cm, resistor 1K sebanyak 6, PCB sensornya disini 1, kabel kuning dia sekitar 30 cm, kabel glen yang seperti ini, dia 2 buah, lalu terminal block, 7, dan box Kyoto. Nah untuk langkah pertama, disini bisa pasangkan terlebih dahulu pin header female-nya, bisa nyoler dari ujung-ujungnya terlebih dahulu, kemudian lanjut ke tengahnya untuk mempermudah. Saat menyoler ujung-ujungnya, diluruskan terlebih dahulu supaya pin header female-nya itu lurus tidak miring di atas PCB. Baru kemudian dilanjut menyoler bagian tengah-tengahnya. Lalu dilanjut dengan terminal block, sama seperti pin header female, disarankan menyoler terminal block itu satu kaki terlebih dahulu, kemudian diluruskan di PCB-nya agar menyatu, menempel penuh dengan PCB-nya. Kemudian baru disolder kembali kaki satunya. Lalu terakhir ada pemasangan semua resistor-nya. Seperti biasa pemasangan resistor, tinggal dipasang saja. Lalu ada penyoleran kabel hitam putih untuk input AC pada bagian adapter. Jadi disini menyoler kabel hitam dan putih yang nantinya ujung-ujungnya terlalu dihubungkan dengan terminal krastin untuk sumber power AC-nya. Sumber power AC adapter. Nah untuk bagian output-nya disini ambil pasang kabel kuning sebagai positif dan kabel biru sebagai negatif di bagian output-nya. Untuk mengetahui positif dan negatif suatu adapter itu bisa dilihat dari kapasitor-nya. Bila kapasitor di output-nya itu ada positif maka itu jalur positif. Dan untuk negatif, dia negatif. Kemudian setelah itu kabel kuning yang tadi telah disolder di output ini hubungkan ke... Selanjutnya ini kabel kuning yang telah disolder di output ini di hubungkan ke power DC di IP-nya. Kabel kuning dia ke VCC dan kabel biru dia ke ground. Nah untuk di bagian D1-nya, di pin D1 disini, yaitu di hubungkan kabel putih ke pin D1-nya dan kabel hitam ke ground. Ini untuk bagian saklar, jadi saklar. Jadi saklarnya nanti di hubungkan ke sini, ke pin D1 ini. Nah untuk menggunakan, bila menggunakan dua saklar, dia perlu menambahkan kabel putih lagi di pin D2-nya. Kemudian di berikut ini adalah tampilan akhir dari PCB input sensor. Nah untuk bagian ini, itu input-output dari adapternya. Untuk bagian kabel hitam dan putih ini untuk saklar. Seperti ini. Mungkin tadi itu untuk sensor, sekarang untuk actuator. actuator disini alatnya sama seperti sensor yang tadi. Ada solder, timah, double foam, tang pengupas kabel, penyedot timah, tang potong, dan oven. Nah untuk bahannya sendiri disini lebih banyak ya. Ada 15 buah totalnya. Eh 15 macam. Yang pertama ada PCB actuator. Terminal krastin, dua baris. Kabel glennya dua, biru, biru, satu, satu, 30 cm. Relay SSR, satu, solid state relay. Adapter 5 volt, satu buah. Kabel hitam putih, satu, 30 cm. Kabel kuning, satu, 30 cm. Kemudian ada node MCU, satu. Pin header female, dua baris. Pin header male, ada satu baris. Terminal block, empat. Empat buah. Kapasitor, ada satu. Mini jumper disini ada dua. Dan terakhir ada block shooter-nya. Untuk langkah perakitannya. Disini yang pertama ada pasang pin header female-nya. Untuk pemasangannya sendiri ini ada di bagian terluarnya ya. Disini ada dua lubang untuk pin header female. Tapi kita menggunakan untuk bagian yang terluarnya. Seperti biasa, untuk pemasangan pin header female disarankan untuk menyolder ujung-ujungnya terlebih dahulu. Kemudian diluruskan agar menempel pas di atas PCB-nya. Baru dilanjut dengan menyolder bagian tengah-tengahnya. Kemudian dilanjut dengan pin header male. Di bagian sini ada tiga pin male. Ada dua. Kemudian pasang pin header male-nya. Seperti yang tadi sebelumnya, disarankan untuk ujung-ujungnya terlebih dahulu. Kemudian baru menyolder bagian tengahnya. Kemudian pemasangan kapasitor. Disini sudah ada letak positif dan negatifnya. Jadi jangan khawatir untuk terbalik. Bagian kapasitor yang negatif itu ada tandanya. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan PCB-nya. Di PCB-nya sendiri sudah terdapat polaritasnya. Jadi di mana positif, di mana negatifnya. Hati-hati saja untuk tidak tertukar. Selanjutnya ada pasangkan semua terminal block-nya. Di sini ada empat terminal block. Pemasangan disarankan untuk satu kaki terlebih dahulu. Kemudian setelah lurus, setelah diluruskan baru menyolder kaki lainnya. Kemudian pemasangan komponen solid state relay atau relay ke PCB. Nah untuk pemasangan ini, dia itu perlu ditambahkan kaki tambahan ke solid state relay-nya. Agar dapat dipasangkan ke PCB. Jadi sebelum langsung memasangkan seperti ini, itu ada penambahan kaki terlebih dahulu di bagian SSR-nya. Bisa menggunakan pin header male atau pin header female atau mungkin kaki kapasitor yang sudah dipotong. Bisa tampakan terlebih dahulu kaki, kemudian baru disolder ke PCB-nya. Nah setelah disolder bagian relay, selanjutnya menghubungkan EU dan COM bagian mini jumper pin header male yang tadi. Serta COM dan AC menggunakan mini jumper. Di bagian 2 pin header male yang tadi telah disolder, itu ada tulisan COM itu biasanya di bagian tengahnya. Dan VU atau ada VU, ada 3V3, dan ada AC atau DC. Di sini kita menjumper bagian VU dan COM, dan serta COM dan AC. Oke, menggunakan mini jumper. Ini jumpernya seperti gambar yang di sini. Oke, selanjutnya bagian menyolder kabel hitam dan putih kembali ke input AC di adapter-nya. Nah untuk bagian actuator ini, kabel hitam dan putihnya itu harus 2 buah yang disoldernya. Yang satu diperlukan untuk input AC-nya, dan satu lagi itu untuk load AC-nya ke bagian PCB. Jadi 2 buah seperti ini, putih-putih. Ada disolder di bagian AC, hitam di bagian AC juga. Untuk bagian output-nya, seperti biasa yang positif itu kabel kuning, dan yang negatifnya kabel biru. Untuk mengetahui positif dan negatifnya, melihat dari kapasitor dari output adapter-nya sendiri. Lalu dilanjut dengan memasukkan kabel putih dan hitam ke adapter power AC. Nah, kan tadi sebelumnya diperlukan 2 buah hitam dan putih ini. Nah, satunya lagi dia dihubungkan ke power AC di PCB-nya. Kemudian, masukkan juga kabel hitam dan putih. Ini kabel hitam dan putih yang baru ke load AC. Nah, kabel hitam dan putihnya itu ini untuk output dari si relay ini. Jadi, untuk menyalakan lampu atau menyalakan apa, gitu. Lalu dilanjut dengan memasukkan kabel kuning ke VDC, dan kabel biru ke ground. Ini output dari adapter untuk sumber tegangan DC-nya. Nah, untuk tampilan akhirnya, seperti ini. Kampilan akhirnya, jadi di sini dari kabel AC kan terdapat 2 hitam dan putih. Satunya di ke power AC. Kemudian output DC-nya dia ke sumber DC. Dan load DC di sini, kabel hitam dan putih yang baru itu untuk output dari perangkat aktual ini. Untuk menyalakan lampu atau sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya.